ini ada contoh yang lain untuk metode average disini kita lihat 1 Januari ada persediaan awal harga 100 sorry kuantitasnya 100 5 Februari ada beli 300 7 Maret ada jual nah ini masing-masing harganya seperti ini kita lihat pakai Vivo ini mungkin bisa buka di tab baru terus kita bikinkan kita sendiri jadi bisa lebih nampak ini ya soalnya di sebelah kanan jawabannya sebelah kiri oke 1 Januari ada persediaan awal 100 dengan harga 100 ini dalam hitungan ribu ya ini ada catatannya jadinya 10.000 10 juta artinya tapi kita baca yang disini saja yang di tabel biar lebih simple 5 Februari beli 300 dengan harga 120 inilah dia jadinya kenapa gak digabung karena ini kan kita pakai Vivo berarti kita harus pisahin harganya 7 Maret jual 100 berarti pakai harga yang awal dulu karena first in first out sisa 300 300 nya yang harga 120 tanggal 10 April jual lagi 100 berarti kita pakai harga yang 300 ini berkurang lah jadinya sisa 200 tanggal 2 Mei beli 100 dengan harga 130 inilah dia harganya hal persediaannya 5 Juni dia jual 200 200 yang dipakai adalah 200 yang pertama yang tersisa di awal nah jadinya hanya ada harga yang akhir aja tanggal 6 dia beli 300 tambah lagi 300 tanggal 7 dia jual 100 pakai 100 yang lama 100 yang ini nah jadinya sisa stoknya 300 dan 125 dengan harga 125 dan seterusnya begitu kita lihat dengan metode Vivo memang ada berbeda last in first out sampai 5 Februari itu masih sama 7 Maret yang berubah 7 Maret dia akan menjual 100 100 yang dipakai adalah 100 yang pembelian terakhir dengan harga 120 makanya ini 300 kurang 100 menjadi 200 tanggal 10 April jual lagi 100 berarti yang 200 ini kurang lagi 100 2 Mei beli lagi 100 dengan harga 130 nah jadi sudah ada 3 harga di tanggal 2 Mei tanggal 5 Juni jual 200 berarti yang 200 yang terpakai adalah yang 100 yang nomor 2 dan 100 yang nomor 3 karena kan dia yang last in terakhir masuk duluan keluar nah jadi 2 ini hapus sisa masih harga yang di awal seterusnya begitu jadi metode ini memang kebanyakan akan selalu menggunakan harga yang awal pertama kali beli makanya kurang akurat kalau untuk harga yang berfoto aktif kemudian metode average nah disini kita lihat di tanggal 5 itu langsung berbeda dengan yang metode sebelumnya dia beli 300 berarti stoknya ada 400 kan harga per unit dapat dari mana itu caranya 10.000 tambah 36.000 berarti 46.000 kan bagi 400 bagi 400 coba kita hitung dengan kalkulator ini salah ini harusnya ini 115 ini karena kan 10.000 tambah 36.000 bagi 400 dapatnya 115 dengan harga persediaannya 46.000 berikutnya terjual 100 100 ini berarti pakai harganya 110 ini betul nah ini 46.000 dikurangi 11.000 dosnya disini 35.000 nah ini dari website yang ditemukan disini ada sedikit perbedaan tapi gak apa yang jelas konsepnya sudah tahu ini harus diperbaiki tidak seperti ini cara hitungnya ada kesalahan perhitungan ada baiknya saya akan buat kala Excel untuk bisa lebih dipahami seperti ini terlalu keluarga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.